Intro Hey guys, welcome back to my channel So, di video kali ini So, aku baru aja posti di Instagram aku Aku pinta kalian untuk Nanyain apapun yang kalian Pengen tanyain untuk aku Dan juga adek aku Aku sebenernya pengen banget bikin video ini tuh kayak Setahun yang lalu, remember like last year Pas ke Australia Kita pengen bikin, cuman kayak gak ada waktu Tapi akhirnya hari ini Kita lagi liburan di Bali Jadi, agak Kosong waktunya So, we decided to make a video Q&A Akhirnya Dan, ini baru aja aku posting ya Waktunya yang ini Dan udah banyak banget yang komen So, oke Jadi ini aku udah banyak banget Nyang nanya Oh ya buat kalian yang belum tau Ini adalah Aiden Ade, my little brother Oke 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 So, pertanyaan yang pertama adalah Ini dari OFC Amanda Tick Kalsel Hal yang paling neselin dari Aiden Dia itu banyak maunya Gak neselin orangnya sih Gak banyak maunya Iya, keras kepala Jadi kayak kalo udah maunya ini Harus diturutin Kalo gak dia kayak Bekal grafi Iya Iya, dia kayak Semuanya tuh harus berjalan dengan Apa yang gue mau Yang kedua Dari non-hairlina Oke Paling gak suka kalo Erin Rawless ngapain Terus baliknya Erin Rawless paling gak suka kalo Amanda ngapain Oke Apa? Aisih gampang Apa? Gue every night Selalu skype terus sama orang Gak punya Gak punya Grisik banget Iya, itu bener banget Semua orang kayak Ya, hidup sama aku Pasti selalu gak knowing Karena aku selalu skype 24 jam Jadi pas tidur pun juga Seluruh rupanya Pasti bakal kedengeran Amanda itu Grisik banget Iya Dan buat dia Paling gak suka itu Kalo Apa ya, Kiya? Kentut sembarangan Iya Iya Gak, iya bener Kalo kentut sembarangan Sumpah Dia suka kentut sembarangan Dan dia gak kalo gak bau gitu ya Ini kayak Baunya The whole room bisa cium Itu yang paling Gue gak suka sih Walaupun memang Sebenernya Gue sendiri emang Sering kentut Iya Oke Nih Ad 26kroma Aiden tertarik gak Kalo ditawarin main film Kayak kakaknya Gak suka Acting tuh Terlalu susah Gak bagus Gak apa ya I don't like acting Kenapa gak suka? Ya gak bisa No, kalau gak Would you ever try it? Kayak misalnya Dapet chance Kan pernah Dapet chance-nya Iya, apa ya? Yang casting Iklan Acting-acting Oh iya Dia pernah Dia pernah loh Terus gak suka Terus dia gak suka Kayak Munggu nya juga lama Terus kayak prosesnya juga gitu kan Iya Terus kayak malu Dia gak bisa Di depan kamera Kayak acting Kayak kakaknya yang gini ya Narsis gitu Dia gak suka Atau belum Atau belum Mungkin nanti kalo udah perlu duit Kepepet baru lagi ya Oke Ini at ajeng.kelana Bacain Kalian berdua beda berapa tahun Beda tiga tahun Iya Aku sama adeku bedanya tiga tahun Aku 15 And i'm 80 80 Oke Ad penghirut Dot Debu Namanya kocak Adan sering gak terbuka Sama Manda Kayak seri cuhat Masalah doinya Misalnya Enggak Adan itu Salah satu orang yang Sangat tertutup Dengan siapapun Gak beda Keluarganya ya Kayak masalah I don't know Adan introvert I'm introvert Tapi introvert juga Maka keluarganya juga sih I introverted banget Jadi introvertnya kayak beneran Kayaknya sendiri aja Gak pernah cerita apapun Gak pernah Kelo soal cewek apa gitu Gak pernah Karena kita suka ledekin Kadang suka ada pesan masuk Kayak hey With heart heart Terus suka ledekin Terus kalo komen-komen di instagram Karena dia bener-bener gak Gak pernah cerita apa-apa Gitu Next Ini At Irma Underscore FZR Manda lebih deket sama Aiden atau Anissa Anda lebih deket sama Aiden atau Anissa Jawabannya Lebih deket sama Dioranya sebenernya sama Kelo dulu Lebih deket sama Aiden Iya kan Iya Kayak mainin bareng terus Karena Mungkin Anissa ke Aiden jauh gitu Dan Anissa selalu punya Amanda kan lebih tomboy dulu Iya iya Tomboy banget Kayak literally temen-temen aku tuh Eh saudara-saudara aku tuh yang Aku mainin sama yang cowok-cowoknya Kayak main bola ya Main bola Di lapangan apa Jadi parah di tomboy banget Jadi lebih deket sama dia dulu Sekarang karena udah lebih Teenager Iya udah Ya lebih bisa relate sama kakak kan Kalo coy hat gitu Eh bener Si Cowok-cowok Beda-beda Ini At Inforoles Berapa bulan sekali sih Kalian kumpul bareng? Berapa bulan sekali? Iya Random sih Kapan aja Kalo ada liburan Paling sekitar 6 bulan sekali Soalnya kan Summer break Atau apa kan 6 bulan sekali kan Iya Jadi sekitar 6 bulan sekali lah At Julia Octavia Ninggun Sering berantem gak? Dan yang minta maaf duluan siapa? Aku sih sama Aiden tuh dari dulu Enggak terlalu sering berantem Eh dulu sering sih Pas masih kecil Enggak Tapi sebenernya tuh lebih CS-an Karena naik warring pisau Ya itu just switch side to work Karena aku sama dia tuh sebenernya Apa yang enggak tau sering berantem Yang sering berantem tuh You and Anissa Itu parah Bisa ambil lampanya parah Meremoat lagi kecil Kalo sama aku enggak tau sering Karena Anissa banyak disagree-nya Iya enggak cocok sama dia lah Enggak cocok sama dia Banyak Enggak agree Iya Terus enggak ada yang minta maaf Jadi oke aja next day Tapi enggak ada yang minta maaf Aku udah kalau bangun sama dia Pasti ujung-ujungnya ya Enggak yang sorry Enggak Jauh Itu jangan ceritanya sih Itu sadis nih Itu sadis gak usah Oh enggak bener-bener Lagi kecil banget ya Lagi SD deh Terus kayak Aku lagi ngapain gitu Lupa ya Terus tiba-tiba dia Marah gitu Marah gitu Marah gitu Marah gitu Marah gitu Marah gitu Oh dulu Mas kecil Sekarang dan enggak Sekarang dan enggak Lagi SD Terus dia kayak gini Terus kayak Di mobil aku kayak Aku kayak nangis Aku nangis Terus aku kayak Pro-pro-pro-pro-pro-mati Terus dia gini Terus dia gini Kayaknya gitu Tapi kita enggak pernah yang kayak Aku minta maaf sih Tapi yaudah udah baikin aja Langsung gitu Next Thank you Next Di Australia lah Lebih enak Di Indonesia macet Polusi Tapi Kalau Apa ya Lebih Apa ya Kalau di Australia Kalau grow up di Australia Lebih enak Tapi kalau di Indonesia Lebih enak Kalau kayak more relax aja Gitu Oh apa Sekali-sekali doang Iya Sekali-sekali di bulan Kayak ke Bali Kayak ke Bali Ini sekarang Jadi kayak Enikmat aja Gitu At Adriel1712 You guys lift Yeah of course Lift Lift tuh bukannya Kalau kita mau naik turun gitu ya Lucu Ini ada nih Acting Aku enggak bisa jemut Sejujurnya apa Pokoknya dia bilang Sifat apa Yang belum orang tahu Dari seorang Menderawless Dan sebaliknya Kayaknya sama sih Sama aja kan ya Sama aja Gak ada bedanya Behind the scene Sama out of the scene I'm so truthful Gak ada Kali-kali-kali Gua buka Teman-teman Petit Sama aja kan ya Iya sama aja Gak ada bedanya sih Kalau Aiden itu I gak ada publicnya Iya sih Gak bedanya sih Kayaknya Di Instagram I gak pernah bales komen Orang kalau nanya sesuatu I gak pernah bales komen Terus aslinya bales sih Kalau in real life Kalau ada orang ngomong ke I I bakal bales Tapi kan komen itu Males aja Enggak sih Sombong aja Kalian kalau di rumah Ngomongnya suka pakai bahasa apa Bahasa Inggris Indo Campur-campur Kalau kita sepenuhnya Gargado ya Campur Campur Karena Ya gak tau Udah reflect aja gitu Lebih gampang Iya reflect aja Jadi kalau misalnya Gak tau ya Karena Kita yang grow upnya dari Eh di Indonesia Terus Sekolahnya Sekolahnya Internasional Jadi kayak setengah-setengah Kayak gitu So ya Dua-duanya Oke ada yang nanya RP10 Skor 10 Apa kabar Ada project baru Apa Akhir-akhir ini Buat kalian yang gak tau Aku baru selesai shooting film Su-Nyi Itu adalah film horror Yang terinspirasi dari film Korea It was for in Korea Kalau kalian udah pernah nonton It was a big hit in Korea Dan itu Bagus banget Makanya fan banget filmnya Dan bakal rayang Tanggal 11 April Kita mau bersedia kan Di bioskop Pokoknya jangan lupa Untuk Ikutin terus Info-info yang lebih lanjut Wind Pris Makanan Indo-Favorite Eden Nasi goreng Ya Parah The first thing Pas nyampe Bali Pertama kali itu ordernya langsung nasi goreng Iya Padahal kayak restorannya kayak banyak banget Pilihannya yang enak-enak Apa yang lebih Yang di dalam nasi goreng langsung Iya langsung kayak Enggak Bodo amat nasi goreng Kok gak martabak Iya parah Dia bisa makan apa Satu box gitu ya Martabak manis Gila Oke ini at wind place lagi ya Dua kali Ini lucu sih Tinggian mana sih Eden apakahnya Mari kita buktikan Mari kita buktikan Wah Mau dianyi dulu Tapi gak keliatan ya Mundur-mundur Kebelakang kursi Kita aja yang jalan kebelakang Oke ini bisa dilihat ya Median gue sedagunya Ya aku sedagunya Jadi Itulah Nih liat dia Ad Fiona Put Underscore Kamu masih ibuk nih ya man Brokolik Tawaran Film Dulu Belum lagi Kelihatan yang lainnya Nah gimana Cara kamu biar tetap Dekat sama Eden Supaya brosis Gimana caranya Biar tetap Ya itu tadi Kalau setiap lhiburan Ya kesini Terus kayak sekarang Gitu lah Yang lagi break Lhiburan Apakah gitu Lituasi sih Jarang kok oh soalnya kan dia usahin jamnya beda walaupun ga beda jauh tapi kayak sibuk sibuk aja sih udah sibuk masing-masing jadi kesudah lah oke at ekafeb Hayden pengen punya pacarnya orang indo apa aussie? orang aussie kenapa? ga tau man kenapa? there's only one reason ya ketinggalan orang aussie lah ya alesamia apa alesamia dia ga tau ya at suci and skor azar kenapa kakak manda ga mirip sama adeknya ya soalnya aku ga tau masa ditanya begitu? ga mirip ya ga tau ya tapi sama sama ibu sama sama ibu sama bapak ya sama ibu sama bapak ya iya 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 sama ibu sama bapak cuma bedanya adek aku ini versi mamaku dibulein kalo aku bapak diindoin jadi kayak ga ketemu kok ga mirip dia mirip sama kakakku sama kakakku dia lumayan mirip L3K225 apa perbedaan kalian dan apa persamaan dari kalian? perbedaannya adalah ayo suka aktivitas yang ekstrim gua juga suka ayo aja ayo maik terbang terbang ayo mana aja ga mau di puterin ga mau di jatuhin ke air engga ayo maik terbang terbang yang pakai apa sih? yang parasuk ayo gak apa-apa mau aja ayo maik terbang ayo maik terbang kayak mana kan ga suka snowboarding takut ya iyalah cewe sama cowok engga juga begitu lah banyak cewe yang snowboarding banyak cewe yang surfing banyak cewe yang skateboarding iya cenderungnya terus paling kalo persamaannya sama-sama suka gym karena kita lagi sama-sama ngegym sering-sering ngegym ya lagi like we're really into it right now so mungkin itu so kenapa aku ga tinggal di oh so kenapa kita ketinggal di satu negara soalnya lalu kita tinggal bareng di satu negara di Indonesia cuman karena aku masih suka di entertain dan mereka tuh semua pengen pindah ke aku semuanya pengen pindah ke Australia karena iya educationnya mungkin lebih baik gitu-gitu lah buat mereka jadi mereka pindah ke Australia dan aku masih betah disini masih banyak kerjaan jadi masih di sini so yeah that's why kita ngapain at chat 003 harapan kalian di tahun 2019 ini apa? harapannya harapan kalau my goal in 2019 is to be fit cila eee main lebih jago main surfing skating mau main rugby ya itu aja sih sama sekolah biar tau mau ngapain habis selesai sekolah iya itu aja Kalau aku paling di 2019 ini pastinya pengen men-improve dari diri aku sendiri maupun dari kerjaan, dari karir semuanya. Pengen lebih fokus lagi di dunia perfilman juga. Terus pengen lebih berkembang lagi. Oke, so that is it for this video. Itulah tadi version terakhir kita. Eh, sebenernya sih masih banyak banget ya. Jadi mohon maaf ya yang belum dijawab karena mostly itu sama semua. Ya, jadi kan milih-milih gitu yang sekiranya mau mengkili yang lain ya. Pokoknya itu aja untuk video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk give this video a thumbs up. And you'll subscribe to my channel. And also follow me on Instagram. Yeah, and what do you do there? I post surfing, skating, and pictures. What? Surfing, skating, and pictures. I love you. Yeah, pictures. Oke. Ya, boleh buat kalian di Pokemon India silahkan aja at Aiden Ross. Here, I put it here. So, yeah. That's it for this video. Buat kalian mungkin yang punya ide kedepannya. Kira-kira aku sama dia. Harus bikin challenge apa yang menarik. Silahkan komen di bawah ya. And yeah, I'll see you guys in my next video. Bye!